teman-teman balik lagi di short gue kalau kalian lihat di depan kalian sekarang nih ada 3 tas ya ini tas untuk bushcraft ini ultralight hiking dan juga ini untuk conventional hiking atau untuk pendakian pada umumnya ya teman-teman ya nah jadi kenapa gue mau buat video short tentang ketiga tas ini sebenernya di video selanjutnya gue akan coba membahas tentang perbedaan dari masing-masing si bushcraft ultralight hiking dan juga conventional hiking bukan perbedaan dari tasnya ya tapi lebih kepada penjelasan tentang si bushcraft ultralight hiking dan juga conventional hiking karena ketiga jenis atau aliran ya mungkin aliran ya tersebutnya apa gue juga gak tau ya ini lagi marak di Indonesia nah ini gue bukan mau membanding-banding iman yang lebih bagus ya teman-teman tapi gue pengen coba membedah atau mengulas satu persatu aja kayak gitu ditunggu aja videonya karena gue belum buat thank you ya teman-teman ya terima kasih